Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada materi matematika dari Madrasa Ali NU Sitarjo. Bagi kalian yang berada di rumah, belajar di rumah, tetap semangat, tetap optimis. Materi kita adalah kedudukan garis terhadap bidang yang kemarin, yang episode sebelumnya sudah kita bahas yaitu kedudukan titik terhadap garis. Sekarang kedudukan garis terhadap bidang. Kedudukan garis terhadap bidang adalah sebagai berikut. Garis berada terletak pada bidang, contohnya garis AB, AC, dan lain-lain pada gambar yang biasanya. Garis berada pada bidang karena ada dua titik yang dilalui. garis pada bidang itu. Yang kedua, garis memotong atau menembus bidang, yaitu contohnya pada garis peki yang kemarin, yang sudah kita bahas. Garis menembus atau memotong bidang karena ada satu titik yang dilalui pada garis, pada bidang, atau titik tembus. Berikutnya, garis sejajar dengan bidang. Contohnya yang kemarin, sudah kita bahas. Garis sejajar dengan bidang karena garis itu sejajar dengan salah satu garis pada bidang itu. Atau tidak memiliki satu pun titik persekutuan. Contohnya seperti ini. Nah, kita lihat di sini. Garis RS itu akan berada di luar bidang A, B, C, D. Jadi garis A, B, C, D ini berada di luar garis RS. Sedangkan garis AC adalah sebidang dengan A, B, C, D. Berikutnya, kedudukan bidang terhadap bidang yang lain. Yang pertama, A, dua bidang yang saling sejajar. Dua bidang sejajar apabila tidak ada satu pun garis yang berpotongan dengan bidang dari kedua bidang tersebut. Contohnya, bidang A, B, C, D yang bawah ini dengan bidang E, F, G, H. Yaitu letaknya di atas. Karena tidak ada titik yang memotong, maka dua bidang ini dikatakan dua bidang yang saling sejajar. Berikutnya, dua bidang saling berpotongan. Dua bidang berpotongan apabila terdapat garis perpotongan. Saya ulangi, dua bidang perpotongan apabila terdapat garis perpotongan bidang. Yaitu garis persekutuan yang merupakan bagian dari kedua bidang. Kamu lihat di sini, ada bidang A, B, C, D dengan bidang C, D, F, E. Nah, ini kalau kita jadikan satu, ini akan menjadi titik potongnya di sini pada garis C, D atau D, C. D, C ini ya ikut bidang C, D, F, E, ya ikut bidang A, B, C, D. Karena garis C, D juga ikut pada bidang yang atas ini dan yang bawah di sini, maka ini dinamakan dua bidang saling berpotongan. Paham ya? Sekarang berikutnya, dua bidang saling berimpit. Nah, dua bidang saling berimpit itu sama dengan misalnya di buku kamu. Kalau ada lembar pertama dengan lembar kedua, kamu tempelkan jadi satu, itu namanya dua bidang yang berimpit. Dikatakan dua bidang saling berimpit, yaitu di sini bidang alpha dan beta, apabila bidang beta, atau setiap titik yang terdapat pada bidang beta, juga terletak pada bidang alpha. Itu sama artinya dengan dua lembar yang kamu tempelkan jadi satu, itu namanya dua bidang yang berimpit. Berikutnya, kedudukan titik, garis, dan bidang memiliki suatu aksioma. Aksioma adalah sebuah pernyataan, di mana pernyataan yang kita terima sebagai suatu kebenaran dan bersifat umum, tanpa perlu adanya pembuktian dari kita sendiri. Aksioma terdapat, aksioma terhadap kedudukan garis, dan bidang adalah sebagai berikut. Nomor satu, apabila dua buah bidang berpotongan tegak lurus, maka seluruh garis pada bidang satu, terhadap bidang dua juga tegak lurus. Yang kedua, hasil perpotongan dua bidang adalah garis, sedangkan hasil perpotongan tiga bidang dapat berupa garis atau titik. Contohnya, proyeksi titik dan garis pada bidang. Proyeksi adalah proses penjatuhan atau pemindahan titik dan garis pada suatu bidang. proyeksi dapat disebut juga dengan pencerminan. Proyeksi dilakukan dengan cara menjatuhkan titik atau titik tersebut pada garis tegak lurus terhadap bidang. Dan biasanya dilambangkan dengan tanda aksen. Ada tanda seperti ini. Berikut di bawah ini adalah bentuk-bentuk proyeksi titik atau garis ke suatu bidang. Ini adalah gambar proyeksi titik T titik T ke bidang ABCD. Bidang ABCD itu bayar bawah. Kalau kita tarik garis tegak lurus pada bidang ABCD, ini yang dinamakan dengan proyeksi titik T ke bidang ABCD. Contoh yang lain. Gambar di atas ini, gambar ini yaitu proyeksi titik, proyeksi garis MN, mana MN itu? Ini, ini M yang ada di sini, titik di sini, titik ini, ini M. MN, garis yang orin ini, proyeksi garis MN ke bidang ACGE, mana ACGE? A, C, G, E. Nah, kalau kita tarik garis di sini, maka menghasilkan garis sebagai proyeksinya adalah M aksen ke N aksen. Anggap saja kalau di sini itu cerminnya, A, C, G, E itu cerminnya, kalau kita letakkan di sini ada garis MN, maka garis MN ini akan tegak lurus pada garis M aksen dan N aksen. Gitu ya. Berikutnya, di sini, proyeksi garis DG. Ini D yang di sini, karena di sini ini A, B, C, D. Ini E, F, G, H. Maka D yang ada di sini, proyeksi garis D ke titik G, yaitu diagonal bidang ini, DG. Proyeksi garis DG ke bidang, ini bukan M, D, H, F, tapi apa ini? H, F, H, F, H, F ini B, jadi H, F, B, D, H, F, B, D. Jadi M-nya ini jadi B, B, D, H, F. Jadi B, D, H, F. B, D, H, F ini adalah diagonal ruang, bidang diagonal ruang. Bidang diagonal, bidang diagonal, maaf. B, D, H, F ini adalah bidang diagonal. Maka proyeksi dari DG ke bidang B, D, H, F, kalau kita tarik garis tegak lurus, akan menghasilkan D aksen, D aksen dan G aksen. kalau kita tarik garis ini menjadi segitiga, menjadi tegak lurus, atau siku-siku, ini siku-siku terus sampai di sini. Sehingga proyeksi DG pada bidang B, D, H, F, hasilnya adalah D aksen, G aksen. Paham ya? Jadi itu yang dinamakan proyeksi. Oke, matematika itu mudah. Mudah. Sekali lagi, matematika itu mudah. Tetap semangat, walaupun belajar di rumah, optimis, bersama manusia, kita bisa. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih.